Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita mau bahas ya tentang konsep mol teman-teman Ini salah satu konsep yang paling umum nih kalau ada di ilmu kimia Harus dipahami banget gitu ibaratnya Oke kita mulai, jadi mol itu adalah jumlah partikel suatu materi yang setara dengan 12 gram karbon Jadi, standarnya itu teman-teman Standar itu, 1 mol itu adalah 12 karbon ya Karbon yang C12 teman-teman Jadi, 1 mol itu bisa sesara dengan jumlah karbon C12 Atau dia kalau diubah ke dalam jumlah partikel itu setara dengan 6,022 x 1023 Atau kita sebut biasanya bilangan Avogadro ya teman-teman ya Jadi, mol ini adalah satu-satuan yang ibaratnya mempermudah kita gitu Kalau kita menghitung kira-kira berapa mol nih dari suatu materi atau suatu zat gitu Itu tinggal kita konversi aja Kita bisa lihat, bisa tahu jumlah partikelnya Kita juga bisa tahu beratnya teman-teman seperti itu Nah ini, ini ya Jadi, karena dia standar pakai karbon 1 mol itu setara dengan 12 gram dari karbon Atau kalau misalnya diubah ke dalam jumlah partikel itu adalah 6,02 x 1023 Jumlah atomnya dalam 12 gram karbon ini gitu Nah sekarang kita masuk ke soal Berapa mol dari 136,9 gram Fe Dimana masa relatif dari, ini bukan Amr ya salah ya Atom relatif dari Fe itu adalah 55,85 gram per mol Nah, air itu teman-teman Kita bisa tahu nih, dari sini juga ketahuan sih Itu rumusnya atau persamaannya adalah gram dibagi dengan jumlah mol ya Jadi, kalau kita mau tahu molnya Itu berarti sama dengan gram dibagi dengan air masing-masing atom gitu Nah, gramnya kita tahu nih Fe-nya adalah 136,9 gram ya kan Dibagi dengan air Fe adalah 55,85 gram per mol Nah, berapa tuh hasilnya kan 136,9 dibagi 55,85 Itu hasilnya adalah 2,45 Satuannya adalah mol ya tuan-teman ya Masih gampang ya Oke Lanjut ke soal nomor 2 Berapa jumlah atom yang terdapat dalam 2,451 mol Fe Dimana kita ketahui nih Bilangan Avogadro atau jumlah dari 1 mol itu Punya jumlah partikel sebanyak segini nih 6,022 x 1023 partikel ya Kita tahu kan 1 mol itu Jumlah partikelnya adalah 6,022 x 1023 atom atau partikel ya Nah, kalau misalnya 2,451 mol Berarti berapa nih ini ya jumlah atomnya ya kan Berarti 2,451 kita kaliin aja nih Dengan 6,022 x 1023 Berapa tuh hasilnya Kali 6,022 x 1023 Nah, itu kira-kira sekitar 1,48 ya teman-teman ya Jumlah, eh 1,48 Sorry, sorry Ini kurang kali 10 pangkat 24 Jumlah atomnya Dari 2,451 mol Fe Gitu teman-teman Masih cukup mudah juga Lanjut lagi ke soal nomor 3 Hitung berapa masa dari 1 atom Fe Ingat ya teman-teman ya 1 atom Fe nih Dimana Ini salah nih Sorry, bukan MR ya HR ya teman-teman ya Air Fe adalah 55,85 gram per mol Terus bilangan Avogadronnya adalah 6,022 x 1023 Nah, kita tahu teman-teman 1 mol Fe Itu Bobotnya adalah 55,85 gram ya kan Karena kan per mol ya ini ya Atau dia itu punya jumlah partikel atau jumlah atom Sebanyak 6,022 x 1023 atom Nah, kalau misalnya 1 atom nih 1 atom Berapakah beratnya ya kan Ya udah berarti 5,85 gram Kita bagi dengan 6,022 x 1023 atom Ya kan Untuk mengetahui berat dari 1 atom ini Ya kan Berarti 55,85 Dibagi dengan 6,022 x 1023 Teman-teman Itu bobotnya sekitar 9,27 Sorry, ini jadi kayak gram ya 9,27 x 10-23 gram teman-teman ya Berarti sangat-sangat Ringan sekali ya Apa namanya Berat dari 1 atom 1 atom Fe disini berarti Itu teman-teman Nah, lanjut lagi ke soal nomor terakhir teman-teman Disini tumpukan kertas Eh, tumpukan 500 kertas memiliki ketebalan 1,9 inci Nah, hitung ketebalan kertas tersebut dalam Inci dan mil ya Dalam mil ya Jika kertas tersebut memiliki jumlah 1 mol Oke Kita tahu ya 1 mol itu Berarti jumlah itu sekitar 6,0 Bukan sekitar Ini 6,022 x 1023 Kertas berarti ya Nah, berarti berapa inci itu Gitu Berarti 6,022 x 1023 Dibagi 500 ya Marus kertas Marus kertas Ini kertas Terus dikali dengan 1,9 inci ya 6,022 x 1023 Dibagi 500 Dikali 1,9 Itu hasilnya adalah 2,29 x 1021 21 inci teman-teman 21 inci ya Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam mil Ini dalam inci ya Itu berarti berapa nih Berarti 2,29 x 1021 Dikali sama dengan 1 inci itu sama dengan 12 kaki teman-teman Atau 12 feet ya Terus dikali dengan 1 feet itu sama dengan 5,280 mil Gitu teman-teman Jadi berapa nih hasilnya nih Gitu kan Pertama dibagi dulu Dengan 12 Terus dibagi lagi dengan 5,280 Hasilnya adalah 3,61 x 10 Pangkat 16 Mil teman-teman ya Nah, berarti kalau misalnya Kertasnya dirumpuk teman-teman tuh Itu berarti bisa sampai ke bulan Teman-teman nih kira-kira Atau melebihi bulan Kira-kira ya Jaraknya itu Melebihi Jarak Bumi Ke Bulan ya Kalau misalnya Kertas itu 1 mol ya jumlahnya ya Jadi sangat banyak sekali Teman-teman Seperti itu Oke, jadi gitu aja Untuk pembahasan konsep mol kali ini Semoga materinya bermanfaat Terima kasih